Peswiro Afqar adalah jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LAK Pesidam PBNU yang mempublikasikan hasil riset di kalangan sarjana dan intelektual untuk kemajuan peradaban dunia Jadi Afqar itu lahir, saya lupa tahunnya secara persis tapi kalau tidak salah itu tahun 1995 atau 1996 Lahirnya Peswiro Afqar diprakarsai oleh beberapa tokoh intelektual Nahdlatul Ulama diantaranya Kihaji Ulil Absor Abdullah, Kihaji Maskur Maskub dan Kihaji Helmi Aliafi Saya lupa persisnya orang-orang pertama kali yang menggagas ini tapi saya memang termasuk yang membidani lahirnya jurnal ini Nah Taswirul Afqar itu dulu semacam forum diskusi para kiai-kiai para aktivis NU pada tahun 20-an di Surabaya itu Sebelum lahirnya NU ya Nah kita ingin mengenang sejarah itu dengan menerbitkan jurnal menggunakan nama Taswirul Afqar namanya memang cocok kan dan tahu juga Afqar itu sebagai ikonnya terus Taswirul itu agak kecil gitu Pada pelaksanaan kegiatannya sejak tahun 2020 Taswirul Afqar memiliki babak baru pada hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan informasi kajian ilmiah yaitu sistem penerbitan online berbasis open journal system dan telah terindeks dalam berbagai sistem indeks seperti Directory of Open Access Journal Perjalanan Afqar, Taswirul Afqar sejak lahirnya sampai saat ini yang masih eksis terbit selama 25 tahun ini suatu hal yang sangat luar biasa saya lihat dari perjalanan Lakpesdam yang berdiri tahun 1985 hingga tahun 2021 ini dua program diantaranya adalah penerbitan Taswirul Afqar dan perpustakaan ini adalah dua semacam brand lah ya brand Lakpesdam yang sampai saat ini masih eksis korun Afqar ini menjadi tradisi baru yang sangat positif dan konstruktif dalam membangun dan mensolidkan gagasan-gagasan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menemukan kebaruan pemikiran yang otentik dan unik dengan cara pandang yang komprehensif dan lintas batas saya kira kalau dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lahir tahun 90-an supaya Alhamdulillah jurnal Taswirul Afqar itu masih tetap bertahan masih tetap eksis dan terus terbit secara berkala mungkin situasinya sekarang berubah kalau jurnal Taswirul Afqar bisa saya katakan ini adalah jurnal yang memang sengaja dibuat pada masa itu murni untuk pergulatan intelektual selama sekian puluh tahun jurnal Taswirul Afqar banyak orang yang sudah merasakan manfaat membaca jurnal Taswirul Afqar bahkan jurnal Taswirul Afqar itu selalu berjadikan referensi banyak peneliti baik peneliti asing maupun peneliti Indonesia kalau dia mau melihat perkembangan intelektualisme di lingkungan lantut ulama oleh karena itu saya sebagai ketua PNU mengundang Anda semua dimanapun Anda berada kalau tulisan Anda ingin dibaca oleh hal layak intelektual yang luas silakan Anda segera mengirim tulisan ke jurnal Taswirul Afqar dan kami akan memperlakukan tulisan Anda dengan standar bagaimana sebuah tulisan bisa dimuat dalam jurnal akademik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!